Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai balikul-kul di batang pohon beringin yang sangat disakralkan. Yang mana, apabila daan beringin ini patah, juga bertanda sebuah musibah. Biasanya di kebanyakan pura, balikul akan terletak di salah satu pojok penyangkar pura dan dibuarkan sebuah bangunan khusus. Namun, ada yang unik di pura ini, yakni balikul terletak di batang pohon beringin yang sangat disakralkan. Ada pun pura ini, bernama pura kohon yang mana terletak di desa Cempago, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pura ini merupakan pura kuno yang sampai saat ini belum diketahui secara jelas kapan pura ini didirikan. Balikul-kul di pura ini berada pada batang pohon beringin yang berada di Jabopuro, yang mana hal ini sangatlah unik. Balikul-kul yang ada di pohon beringin ini memiliki ukuran 4x5 meter, yang mana pada balikul-kul tersebut berisi dua buah kul-kul kayu. Konon, balikul tersebut sudah ada sejak awal pura kohon beringin. Tidak ada tangga khusus untuk menaiki balikul tersebut. Untuk bisa naik dan membunyikan kul-kul, petugas harus naik dan berpijak pada akar pohon beringin. Balikul-kul ini pun sangatlah kokoh. Jika terjadi gempa yang sangat besar, balikul ini tak akan berpengaruh oleh getaran gempa tersebut. Balikul-kul ini sengaja ditaruh di pohon beringin agar suaranya bisa didengar warga hingga ke pelosok. Karena wilayah musung pura ini sangatlah luas. Kulkul di pura ini hanya dibunyikan pada saat hari tertentu saja, yang mana berkaitan dengan kegiatan agama di pura kohon ini. Selain itu, di pura ini juga terdapat nuansa mejis, yang mana berkaitan tentang pohon beringin yang ada kepercayaan. Jika batang pohon beringin tersebut ada yang patah, maka akan terjadi sebuah musibah. Kepercayaan di sana mengatakan letak bagian yang patah juga diakini sebagai pertanda musibah tertentu akan melanda orang tertentu. Misalnya saja, pada saat Raja Bangli meninggal dunia, dahan pohon beringin yang letaknya di Kajo Kangin atau di Timur Laut patah. Kemudian, jika ada pendeta yang meninggal, maka dahan pohon beringin sebelah Kajo Kauh atau Barat Laut patah. Dan, jika bagian yang patah letaknya Klod Kangin atau Tenggara dan Klod Kauh atau Barat Daya, maka diakini akan ada sebuah musibah yang menimpa warga setempat. Dikutip dari Jurnal Santi Ajo Pendidikan, volume 4, nomor 1, Januari 2014, yang berjudul Persepsi Masyarakat di Balik Mitos Pohon Beringin di Purukohan, Desa Adat Jempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, disebutkan kepercayaan terkait pohon beringin ini sudah ada sejak saman kerajaan Raja Ratu Ide Betaru Guru Sri Adi Kunti Ketana, yang merupakan Raja ke-18 yang memimpin Bangli. Pada saat itu, terjadi wabah penyakit yang membuat masyarakat Desa Bangli berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggalnya, sehingga Desa Bangli pun kosong. Ketika itu, tercatat lewat Prasasti 705 Bangli, Purukohan C, Raja Ide Betaru Guru Sri Adi Kunti Ketana. Tepatnya, pada waktu kelulut, Purnamo Kedase menitahkan kepada Sri Dhanadi Raja Lancana dengan permaisurinya Padukoh Betari Sri Dhanadewi Ketu agar memanggil memulangkan kembali warga Bangli tersebut. Barang siapa yang tidak mau kembali ke Bangli dan membangun Bangli akan diberikan suatu kutukan. Pada saat kejadian tersebut, masyarakat akhirnya ke Bangli ke Bali dan sejak saat itu pula, kepercayaan terkait pohon beringin itu ada dan berkembang di masyarakat. Sejak zaman itu, masyarakat khususnya di Bangli sudah mengenal dan mengetahui tentang mitos pohon beringin yang ada di Purukohan, yaitu, jika batang pohon beringin tersebut ada yang patah, akan terjadi sebuah musibah. Pertanda yang terjadi lewat pohon beringin ini terjadi di Purukohan sudah pernah dibuktikan sebanyak tiga kali. Yang pertama, pada tahun 1964. Pada saat itu, Raja Bangli yang terakhir, yaitu anak Agung Ngurah, meninggal dunia. Dahan pohon beringin yang patah adalah di sebelah selatan karena tempat tinggal beliau berada di selatan Purukohan, Bangli. Kejadian yang kedua terjadi pada tahun 1976. Pada saat itu, yang meninggal adalah ide pedando gede tajung dari Gryo Mangis. Dahan pohon beringin yang patah adalah di sebelah Kajo Kangin atau Timur Laut karena tempat tinggal beliau berada di sebelah Timur Laut Purukohan, Bangli. Dan kemudian yang terakhir adalah tahun 1980. Pada saat itu, yang meninggal dunia adalah prajuru adat bebanuan yang bernama Madibawo. Sebelum beliau meninggal, daun pohon beringin yang patah adalah di sebelah Timur karena tempat tinggal beliau berada di sebelah Timur Purukohan. Dimanapun arah daun pohon beringin itu patah, pasti yang meninggal adalah yang memiliki tempat tinggal atau rumah yang sesuai dengan arah patahnya daun pohon beringin tersebut. Sejak kejadian tersebutlah, kepercayaan masyarakat setempat akan hal tersebut semakin kuat. Nah, demikianlah penjelasan mengenai balik kukul di batang pohon beringin yang sangat disakralkan. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!